Adam Weishab adalah seorang Yahudi kelahiran Ingolstadt, Jerman pada tanggal 16 Februari 1748. Kalian harus ingat bahwa Kabbalah membentuk organisasi-organisasi tidak hanya iluminati. Mereka selalu menggerakkan orang-orang lain untuk membentuk organisasi tersembunyi untuk mewujudkan cita-cita besar mereka yakni menguasai dunia. Halo Sobat Misterius, apa kabar? Apa sudah nonton video saya sebelumnya yang membahas mengenai pemahaman Kabbalah dan karakteristik dari Kabbalah? Kalau sudah, selanjutnya Sobat Misterius akan lebih paham akar dari Kabbalah dengan terbentuknya beberapa organisasi. Mari kita bahas. Illuminati adalah organisasi internasional yang bersifat rahasia sama seperti ajaran dasarnya yakni Kabbalah dan keberadaan organisasi ini tidak mudah diakses. Organisasi ini memiliki agenda besar yang tujuannya mendirikan satu dunia di bawah satu pemerintahannya. Illuminati yang memiliki arti tercerahkan atau pencerahan yaitu orang-orang yang tercerahkan secara spiritual dan mendapatkan pencerahan secara spiritual. Karakteristik Kabbalah ialah kegemaran atas konsep pancaran cahaya. Nama Illuminati yang mengendung filosofi yang tercerahkan atau pencerahan yaitu sebuah isyarat bahwa kelompok lain di luar sana dianggap belum tercerahkan. Ketika gereja-gereja katolik masih terlalu memuja otoritas gereja dalam mengkomunikasikan manusia dengan roh kudus, maka Illuminati hadir dengan konsep baru yakni manusia tidak perlu ke gereja untuk berkomunikasi dengan roh kudus. Ketika gereja-gereja katolik berpegang teguh pada keimanan, maka orang-orang Illuminati tampil sebagai kaum ilmuwan saintis. Adapun kelompok kabalis adalah orang-orang yang memuja setan, menguasai ilmu supernatural, berencana menaklukkan dunia di bawah satu kepimpinan tunggal. Namun untuk mencapai tujuannya, para kabalis tidak pernah menjadi tokoh di depan layar. Mereka selalu menggerakkan orang-orang lain untuk membentuk organisasi tersembunyi dan struktur organisasi yang susah dilacak. Banyak diketahui bahwa Adam Westhub adalah pendiri Illuminati. Sebut saja Adam Westhub adalah orang di dalam layar. Untuk mengetahui siapa di balik layar sesungguhnya yang menggerakkan Adam Westhub untuk membentuk Illuminati, yang sekaligus memberi dana dan akses untuk mencapai tujuan besarnya. Sebelum kita membahas siapa di belakang layar, kita akan mengenal terlebih dahulu siapa Adam Westhub ini. Adam Westhub adalah seorang Yahudi kelahiran Ingolstadt, Jerman pada tanggal 16 Februari 1748. Penting untuk diketahui, ia dilahirkan dari keluarga Yahudi Ortodok. Ia adalah seorang profesor di bidang hukum gereja sekaligus guru besar Universitas Ingolstadt dan pastor katolik dari Ordo Jesuit. Lalu siapa di balik layar terbentuknya Illuminati? Kalian harus ingat bahwa kabalah membentuk organisasi-organisasi tidak hanya Illuminati. Sebelum terciptanya Illuminati, ada organisasi Frimason yang usianya jauh lebih tua dari Illuminati. Illuminati yang lebih muda usianya daripada Frimasonry memiliki pola kerja sama yang sifatnya hirarkis, di mana Frimason menjadi dalang yang mengarahkan langkah-langkah Illuminati. Pertanyaannya, mengapa para tokoh Frimason yang notabene usia organisasinya lebih tua dari organisasi Illuminati menaruh kepercayaan terhadap Adam Westhub? Dan apa keistimewaan Adam Westhub sehingga menarik perhatian Frimason? Jawabannya adalah karena Adam Westhub telah mempelajari dan menguasai ajaran-ajaran kabalah secara ortodidak. Karena kecintaan Adam Westhub terhadap kaum kabalis, ia bahkan telah menanamkan cita-cita besar yakni membangun peradaban dunia. Cita-cita ini sangat mirip dengan cita-cita Frimason yang didalamnya berisi kaum kabalis. Salah satunya, Meyer Amsel yang biasa disebut Rothschild ke-1 menggelar pertemuan dengan para tokoh Yahudi yang tergabung dalam Frimason dan menyampaikan bahwa ia telah menemukan seseorang keturunan Yahudi yang layak didukung untuk mewujudkan cita-cita besar mereka yakni menguasai dunia. Tepat pada tanggal 1 Mei 1771, Adam Westhub mendirikan Illuminati secara resmi menjadi suatu organisasi. Model struktur organisasi Illuminati menyerupai piramida. Di bagian puncak ada satu mata yang mengawasi seluruh piramida. Dan ini sudah sesuai dengan perjalan kabalah. Organisasi Illuminati ini dibagi dalam tiga kelas. Di antaranya, kelas pertama, Novice, Mineral, dan Illuminati Junior. Kelas kedua, ada para kesatria. Kelas ketiga adalah kelas tertinggi dan keberadaannya sangat rahasia. Oleh karena itu, kelas pertama tidak mengenal kelas kedua dan ketiga. Namun, kelas ketiga dapat mengenal kelas kedua dan pertama. Di akhir hayatnya, Adam Westhub meninggal pada tanggal 18 November 1830. Tetapi, jauh sebelum ia meninggal, ia telah dipecat dari keanggotaan Illuminati dan Frimason. Tokoh besar sudah tidak puas dengan kinerja Westhub atas kelalaiannya. Karena dokumen rahasia organisasi kabalis yang berada di tangannya bocor ke publik. Encyclopedia Katolik Roma pada tahun 1910 menyebutkan kematian Adam Westhub adalah kematian yang wajar. Ia meninggal saat membuat sebuah teori seni sihir berjudul Chu Fragment on Ritual. Westhub tiba-tiba lunglai, lemas, terjatuh hingga mati. Itulah penjelasan singkat mengenai terbentuknya organisasi turunan kabalah, yakni Illuminati. Next video berikutnya, saya akan membahas tentang Frimason sebagai organisasi kabalah. Jangan lupa like dan subscribe. Insya Allah, saya akan membuat video yang lebih baik lagi.